Oke teman-teman ya, kali ini saya akan sharing sedikit ya tentang pengalaman saya menggunakan HT analog seperti ini ya Jadi berapa sih idealnya jarak jangkauan HT seperti ini ya Karena memang banyak versi juga, ada yang bilang, oh saya bisa tembus 100 km nih hanya dengan menggunakan HT Atau ada lagi yang bilang ya, bang saya cuma tembus 2 km atau cuma tembus 1 km menggunakan HT Kok iklannya sampai 100 kg ya, siapa yang bilang 100 kg ya Oke saya akan terangkan bagaimana cara kerja sebuah HT teman-teman ya Nah pertama kita gambar dulu medannya ya, kita gambar dulu medannya seperti ini coba Medan dataran, kemudian ini pegunungan, kemudian dataran lagi ya seperti ini Nah kalau kita ya menggunakan HT, misalnya ini orang nih ya Orang satu menggunakan HT seperti ini, kemudian orang sini juga menggunakan HT nih Set set ya, menggunakan HT, sama-sama menggunakan HT Nah kalau loss tidak ada halangan seperti ini, ini bisa maksimal, bisa sampai di 10 km ya Kalau HT dengan HT ya, kalau HT dengan HT Lawannya HT, disini HT dia juga menggunakan HT ya Tapi ketika disini di tengahnya ada gedung, ada perumahan ya, disini ada perumahan Atau lagi ada pohon-pohon gitu ya, nih ada pohon-pohon ya Nah itu jarak jangkauannya ya paling sekitar 5 atau ke bawah ya, 5 sampai, atau 1 sampai 5 km Kalau memang dia di tempat yang banyak halangannya, paling 5 sampai 1 km Nah ya, jelas ya, HT lawan HT Nah kemudian ada lagi nih, mungkin Kalau saya bisa lebih dari 10 km nih bang Menggunakan HT, mungkin ya, mungkin disini Ada gedung yang tinggi, gedung yang tinggi atau ruko lah ya Nah, dia mungkin 4 lantai, 5 lantai, atau ya 3 lantai ya Kemudian disini orangnya di atas gedungnya Set, dia megang HT seperti ini ya Kemudian temannya disini, nah set, dia bisa komunikasi ya Dengan jarak misal 15 km, ya bisa, bisa aja ya, HT ke HT Nah, 15 km Yang satu disini, yang satu di atas gedung Nah bisa di 15 km Terus ada lagi nih, bang, ada nih ya Orang yang bilang 100 km Ya, 100 km Tapi, kakak harus naik dulu ke puncak gunung nih Ini gunung ya Gunung Gunung, ya gunung aja Nggak kembar, cuma satu gunungnya teman-teman ya Disini ada orang pakai HT, misalnya nih Bisa tembus 100 km bang Ke sini nih Ya, kalau HT ke HT ya Saya rasa ya Agak susah ya Bahkan kayaknya nggak bisa kalau nembus Dari sini ke sini nih 100 km Itu nggak bisa Menurut saya Sebuah HT Kayaknya kalau HT ke HT ya Mungkin agak kurang ya Mungkin kalau bisa juga Ya, begitulah ya Putus-putus Tapi, kita lihat dulu 100 km ini lawannya siapa Ya, lawannya siapa Nah, siapa tahu lawannya disini Dia menggunakan antena tinggi nih Antena tinggi set Dia menggunakan antena tinggi ya Antena telex gitu ya Mungkin Nih, antena telex Atau antena pengarah ya Nah, kita belum tahu Lawannya pakai apa dulu ya Biasanya kalau udah di atas 100 kg Ya, 50 kg 100 kg ya Lawannya itu dia menggunakan Antena seperti ini Antena pengarah Atau antena vertikal Kemudian dia menggunakan Bukan HT lagi kelasnya ya Tapi menggunakan radio rig Ya, menggunakan radio rig Yang powernya itu ada di Power radio itu Sekitar 60 sampai 100 watt Sedangkan HT paling besar Ya, HT itu Buat HT adalah Paling besar sekarang Cuma di 10 watt Ya, HT itu paling besar 10 watt Tapi kalau ada tulisan HT Yang ngaku-ngaku Dia bisa 20 watt Hoax, ya Hoax Hoax, kalau ada yang Ngaku 20 watt Ya Paling HT itu Paling besar sekarang Cuma di 10 watt Kemudian radio rig Itu 60 sampai 100 watt Biasanya ya Kalau kurang-kurang sedikit Ya, mungkin Sekitar 50 watt Nah, ini gede banget Kemudian ditambah juga Dengan antena yang tinggi Jadi pancarannya Lebih kencang lagi nih Nyampe ke sini Ya, wajar Kalau bisa di 100 km Dengan suara yang lancar Yang suara dengan Dengan suara yang Bagus ya Yang jernih Nah, karena memang dia Menggunakan antena tinggi Ya Atau menggunakan antena pengarah Kemudian radionya juga Menggunakan radio rig Ya Menggunakan radio rig Seperti itu Ya, teman-teman Jadi, jangan asal lihat dulu Oh, ini bisa tembus nih Direct Ya Direct Sekitar 100 kg Lihat dulu lawannya Lihat dulu lawannya siapa 100 kg ini Lawannya siapa Apakah dia menggunakan Antena pengarah Atau menggunakan Antena yang tinggi Kemudian radio yang Dipakai juga Lawannya itu Menggunakan apa Ya Kalau HT sama HT Di 100 km Saya rasa ya Ya Nggak Nggak bisa juga ya Kalau Walaupun posisi kita Berada di ketinggian Seperti itu, Kak Ya Seperti itu Oke Untuk Direct ya Ini untuk Direct Ya Untuk Direct Nah, teman-teman ya Seperti itu aja dulu Penjelasan ya Kalau kurang jelas Ya dijelas-jelasin aja ya Oke Nanti kita lanjut lagi lah Untuk repeater Di part kedua Selamat menikmati